Gimana sih caranya buat jalanin iklan TikTok Ads yang menguntungkan? Nah, tau nih kan sekarang tuh TikTok Ads jadi salah satu tempat primadona dimana banyak seller jualan disana dan bisa dibilang dapet untungnya cukup banyak, bener nggak? Nah, cuman saya tau nih masih banyak temen-temen yang nggak tau gimana caranya jalanin iklan TikTok Ads Nah, yang ada adalah banyaknya suka banyak yang pake promote Nah, di video ini kita bakal bahas secara cukup detail tentang gimana caranya jalanin TikTok Ads dan ada apa aja sih dalemannya Nah, pertama nih temen-temen kalau mau jalanin TikTok Ads itu pasti perlu lihat dari sini nih halamanya TikTok.com slash business Nah, kalau belum temen-temen bisa create now gitu ya Daftar, nanti kalau ini daftar ya daftar-daftar kayak gitu lah Ya, bisa daftar atau login Ini di saya ini udah login ya Nah, kalau udah temen-temen nanti bisa ada pilihan masuk ke TikTok Ads Manager Ini kurang lebih tampilannya seperti ini Nah, di TikTok Ads Manager sendiri Nah, di sini tuh kalau kita mau buat itu kita tinggal create an ad Kita tinggal klik aja Oh ya, sebelumnya ketika kita mau create an ad ini juga Kalau temen-temen baru mulai bikin TikTok Ads itu suka ada pilihan Dia tuh nanya mau simplified mode atau yang complete gitu loh Kalau simplified tuh yang dibikin lebih simple Nah, saran saya jangan pake yang simplified Karena temen-temen kalau mau jalanin bagus iklannya itu perlu yang complete Nah, kalau complete itu tampilannya seperti ini Jadi ini kita ngomong yang complete ya Nah, begitu mulai ya Di sini ini kalau temen-temen perhatiin Di sini itu udah langsung ada 3 pilihan Nih ya, di sini ya Temen-temen lihat di bagian kiri Nah, ini itu pertama nih di sini nih Di kiri sini nih Ada campaign, ada ad group, ada ad Nah, apa sih? Nah, ini adalah kita ngebahas tentang struktur dari TikTok Ads Jadi, struktur dari TikTok Ads itu ketika temen-temen mau jalan iklan Nah, itu ada strukturnya gitu Jadi, pertama adalah campaign Nah, campaign itu TikTok itu nanya Hey, kamu tuh mengiklan di TikTok Tujuannya mau apa sih? Nah, di sini kita dibagi nih Ada dari level awareness Ada level consideration Dan ada level conversion Bedanya apa? Apa nih bedanya dari 3 ini? Ini tuh beda dari bagian nanti ke orang yang ditayangin Jadi, temen-temen pasti pernah tahu Kalau misalnya yang namanya semua social media Itu kan mata-mata ini kita sebagai user ya? Bener nggak? Mereka nyatet nih Ketika lu lihat sosmed, lu ngapain? Ada yang mungkin cuma lihat doang Ada yang kalau ada iklan diklik Ada tukang komen Ada yang beli dan lain sebagainya Kalau kita pilih awareness atau reach Iklan temen-temen bakal ditayangin ke sebanyak mungkin orang Tapi yaudah, yang penting banyak Kalau consideration, nah itu dipilih nih Apakah traffic? Traffic itu orang yang suka ngeklik iklan Apakah video view nonton? Apakah community interaction? Kalau community interaction itu Lebih mirip kayak yang tukang komen, like dan lain sebagainya Atau yang conversion Nah, kalau convert itu dibagi Ada yang install app Ada yang daftar misi nama, digelit Ada yang beli di website Ada juga yang produk sales Nah, kalau temen-temen jualannya pakai TikTok shop Saran saya, pilihlah produk sales Tapi kalau temen-temen misalnya Oh, saya mau jualannya dari website nih Karena misalnya produknya nggak bisa dijual di TikTok shop Katakanlah produk digital Atau produk-produk yang mungkin sekarang belum bisa gitu ya Nah, temen-temen ya bisa pakai website conversion Meskipun sebenarnya Mereka sih kalau temen-temen produknya bisa di TikTok shop Itu lebih gampang Memang ada beberapa produk yang suka Susah buat masuk, perlu di whitelist Nah, kalau butuh di whitelist Temen-temen bisa minta bantuan ke kita juga Karena kita di Mie juga punya community service Yang bisa ngebantuin temen-temen buat bikin whitelist Ngurusin pelanggaran dan lain sebagainya Oke, ya terus ini kita pilih apa nih? Nah, udah jelas kan? Ini kan Pita Yap disini ngambil contohnya produk sales Nah, setelah itu TikTok nanya Kalau produk sales berarti kan jualannya langsung di TikTok shop Nama campaign-nya apa? Nah, disini temen-temen terserah Mau kasih nama campaign-nya apa? Gitu, misalnya Biasanya sih kalau mau enak ya memang objektifnya aja Produk sales Nama iklannya apa Misalnya kalau mau ditambahin seperti itu Gitu ya Nah, terus disini juga Si TikTok itu nanya Mau pakai budget set campaign-budget Set campaign-budget itu apa sih? Budgetnya mau diatur di level campaign Atau di level ad group Bedanya apa? Bedanya sebenarnya simple Sama kayak gini Temen-temen mau ngiklan ya Ketika temen-temen mau ngiklan Sama kayak bikin jalan perusahaan Perusahaan kan yang megang budget operasional itu ada direktur, ada manager Nah, campaign, level campaign itu bisa dibilang Kayak direkturnya lah Jadi yang paling tinggi Kalau level manager itu yang bawahnya Bedanya apa? Kalau kita misalnya klik set campaign-budget Itu daily budget harinya itu minimal 500 ribu Jadi nggak bisa kurang dari 500 ribu Gitu Tapi kalau misalnya temen-temen Aduh, saya mau budget lebih kecil Gimana? Jangan ngatur di campaign Aturlah nanti di ad group Ini nanti kita kecilin Ini kita matiin dulu Ini kita nggak pakai ya misalnya ya Terus temen-temen tinggal klik continue Gitu Nah, sekarang kita masuk ke level ad group Nah, ad group ini direkturnya lah Manajernya kalau perusahaan Di sini juga ditanya Namanya apa nih ad group ini? Nah, secara keseluruhan di ad group Temen-temen itu tuh ngatur Kan kalau direktur tuh Kalau di perusahaan ngomongin kayak Tujuan perusahaan ini mau apa nih? Oh, gue mau jualan Nah, kalau manager Kan bukan ditanya tujuannya Cara lo nyampe-nya gimana? Gitu, bener nggak? Cara buat nyampe goal-nya gimana? Nah, di sini di ad group TikTok itu bakal nanya kayak Kamu tuh mau iklan Tujuannya tadi orang jualan Ini iklannya mau ke siapa? Kurang lebih itulah pertanyaan detail di ad group Nah, makanya pertanyaan pertama adalah Yang diiklanin Nah, ini tuh mau pake video shopping ads Video shopping ads itu artinya konten keranjang kuning Atau mau pake live Bedanya apa? Ya, sama aja Gitu, cuman bedanya mau kemana? Ujungnya Gitu Ya, nah di sini Saya pilihnya video aja ya Contohnya ya Nah, kemudian dari sini Nama TikTok shopnya apa? Gitu loh Ini contoh TikTok shop yang udah connect nih ya Ini kan saya ada contohnya udah connect kayak gini Placementnya dimana? Placement tuh mau dimana? Ya, di TikTok lah Bener gak? Gitu Jadi kalau Kenapa ditanya placement? Karena sebenernya kan ByteDance juga punya beberapa sosmed lain Gitu, makanya di sini ditanya Nah, terus audiensnya Nah, audiens ini Nah, targeting ini ditanya Mau ke siapa? Nah, ini di sini Teman-teman di awal Ini ada bagian include dan exclude Nah, apa sih gunanya include dan exclude ini? Ini tuh kalau sebelumnya Kita sudah menyimpan Contohnya kita sudah menyimpan nih Audiens Kita sudah menyimpan orang-orang Misalnya yang sudah Beli produk Kita sudah menyimpan orang-orang Yang suka nonton video kita Kita bisa masukin Jadi ini Kalau teman-teman sudah menyimpan audiens Gitu ya Nyimpan audiens dimana? Teman-teman lihat Di bagian kanan sini nih Nah, di sini Di aset Nah, di aset ini ada yang namanya Nah, di aset ini kalau di klik nih Nah, di sini kan ada namanya audiens nih Nah, di sini Ini kalau kita mau nyimpan duluan Jadi kalau ini tuh memudahkan Dan kita bisa menargetkan orang-orang Yang pernah berinteraksi sama iklan kita Orang-orang yang pernah ke website kita Orang-orang yang pernah ke tiktok shop kita Gitu loh Jadi orang yang udah Itu chart tapi belum bayar-bayar Nah, itu bisa ditarget dari sini Cara bikinnya beda lagi Gitu ya Di kelas tiktok shop express kan Kita juga bahas nih Bagian lain buat ngisi audiens Gitu ya di kelas tiktok shop express Gitu ya Di sini Ini saya udah ngisi gitu ya Di situ Gitu ya Nah Terus Kalau misalnya temen-temen udah punya audiens Ya temen-temen tinggal masukin aja Misalnya saya udah punya audiens ya Nih Yang udah nonton video Atau saya misalnya follower Saya targetin follower Itu keliatan Langsung Oh jumlah followernya sekian nih Gitu Atau misalnya saya udah Yang engage dengan akun saya Oh jadi berubah nih Audiensnya berubah Yang udah nonton video misalnya Nah, ini Berubah lagi nih Jumlah audiensnya Gitu ya Jadi ini kita bisa tambah-tambahin Gitu Nah, bisa juga di exclude Kalau di exclude tuh kayak gimana Misalnya Saya yang engage dengan konten saya Tapi yang bukan follower Nah, dibagi nih Nah, ini adalah exclude Jadi Yang udah nonton Yang udah engage dengan konten saya Tapi yang bukan follower Gitu Jadi itu bisa kita menargetkan Seperti itu Caranya Gitu ya Nah, ini kalau kita pakai audiens Kalau misalnya temen-temen Gak punya audiens Terus gimana Saya targetingnya Yaudah Ini kita lewat Milihkan demografi Misalnya mulai dari lokasi nih Lokasinya dimana Oh, ini misalnya saya di Indonesia Atau Ah, saya mau ganti Ah, saya mau di kota aja Boleh gak Di Bandung misalnya nih Nah, ini bisa nih Nah, ketika saya pilih Bandung Udah pasti kan Ininya berubah Apa tuh targetingnya berubah Tadi kan nih Bandung ya Saya pilih Nah, berubahnya dimana Temen-temen lihat nih Di bagian sini Available audience-nya Nah, available audience-nya kan tadi Berapa sekarang berubah nih Jadi mengecil Kalau misalnya saya tambahin West Bandung Tambahin Mungkin dia berubah Tuh, nambah lagi ya Audiensnya Kurang lebih seperti itu Caranya Gitu ya Nah Terus Atau temen-temen bisa juga nih Marketing dari mana Oh, dari interest Interest dan behavior Interest itu apa sih Interest itu orang yang tertarik Dengan satu hal Misalnya Nih, orang yang suka motor Gitu ya Orang yang suka motor Kita bisa targetin Gitu Misalnya Apa lagi nih Oh, macam-macam nih Disini temen-temen bisa pilih Kira-kira produk temen-temen tuh cocoknya Apa Gitu Dengan makin banyak Ini juga kita makin Apa Kalau kita makin tahu gitu Oh, kira-kira pembeli saya tuh Produk beauty nih Beautinya seperti apa Nah, itu kita bisa klik-klik aja disini Pilih Gitu kan Ini kan audiensnya berubah Ya Nah, atau juga bisa juga dari Behavior Behavior tuh apa Kelakuan Behavior tuh kelakuan mereka ya Misalnya Orang yang suka nonton Atau orang yang suka nge-like Atau orang yang suka komen Konten seperti apa Disini temen-temen bisa pilih Atau Ada juga misalnya Orang yang nge-follow Follower content creator Seperti apa sih Nah, ini kita disini bisa Pilih juga Atau Misalnya Orang yang suka main hashtag Hashtag apa Gitu loh Ini kita bisa Kita bisa pilih Gitu Bahkan sampai device-nya Handphone-nya apa Gitu ya Provider-nya apa Gitu kan Harga handphone-nya Jadi kalau Temen-temen misalnya Aduh, saya pengen marketingnya Kayak yang punya duit deh Yaudah Ganti lah Harga price device-nya Yang agak mahal Gitu loh Jangan yang murah Gitu Jadi itu cuman ke Handphone-handphone yang lebih canggih Nah, budgetnya berapa? Nah, seperti tadi kita bahas Di App Group Disini juga ditanya budget Gitu Kalaupun temen-temen atur di CBO Disini ditanya lagi Tapi Kalau udah atur CBO Utamanya di Campaign Di atas 500 ribu Gitu ya Tapi kalau misalnya Temen-temen aturnya di App Group Berarti di App Group Gitu Itu kurang lebih Konsepnya seperti itu Gitu Untung mana? Sebenernya kalau punya budget Saya nyaranin campaign CBO 500 ribu Nanti saya bakal pilih mungkin Tiga Tiga ini Tiga App Group 200 ribuan Tapi nanti Kalau disitu kan 200 x 3 Jadinya 600 ya Tapi nanti kalau dipakai CBO-nya 500 Pengeluaran ini biasanya tetap 500 Nah kemudian Optimization Nah ada bidding dan optimization Ini tuh apa sih? Optimization tuh kita mencari Diutamakan Buat mencari Apa tujuan akhirnya Kalau GMV kan berarti Ngomongin Omset Hasilin omset yang paling besar Dimana Kalau purchase Ya berarti jumlah Orderannya Gitu ya Ordernya banyak Angkanya dikit kan bisa Kalau GMV tuh omsetnya banyak Bisa juga check out Cuma sampai check out Atau bisa juga Cuma sampai klik Gitu Jadi kita bisa pilih dimana Gitu ya Nah Kemudian Bid strategi Nah bid strategi itu ini Ada Kita bisa ngasilin berapa Bid strateginya Gitu Jadi ini Ada targetnya gak Gitu loh Sebenernya biasanya sih di awal Kalau saran saya gak usah diset Karena kita belum tau Jadinya malah iklannya gak jalan Kalau udah Nah ini kita Kita ini ya Kita Cobain jalan ya Next Nah next Nah terakhir disini Itu adalah Ngebahas iklannya Mau yang mana Jadi iklannya ini Temen-temen nih Ini bisa Kita bisa cobain macem-macem Ini Ini kalau misalnya Buat perwakilan sendiri Ini udah connect sama akun saya Kalau belum juga bisa Kita bisa pakai akun lain Yang di authorize Atau misalnya Ini Apa kita mau akun yang lain deh Mau pakai akun content creator Atau mau akun affiliate Itu bisa Gitu Nanti kita harus dapetin kodenya Gitu Terus udah gitu produknya Nah ini kalau misalnya Tadi kan kita di awal TikTok shop ya Kalau TikTok shop kan berarti Harus ada produk ranjang kuning Oke tadi setelah Setelah produk nih Temen-temen lanjut ke Pilihan video Videonya mau yang mana Nah kalau udah punya TikTok post yang connect Itu temen-temen tinggal klik Nanti video-videonya temen-temen tuh Bisa ada disini Oh iya sorry Ini kita pindahin dulu Accountnya ke yang udah dimiliki Nah video-video itu bakal ada disini Kita tinggal pilih aja Nah kalau misalnya temen-temen Ah saya mau pakai video khusus Ya tinggal klik upload aja Nah kalau misalnya temen-temen Udah anggaplah Kayak saya nih ya Milih 1-2 video Misalnya saya milih 2 video Nah itu tuh nanti disini Nah kalau pilihan kita Dari kontennya sudah ada Itu tekstnya kita gak usah isi Karena tekstnya sudah ada Pakai caption yang lama Tapi kalau misalnya temen-temen upload video Ya temen-temen harus bikin captionnya dari awal Mana yang lebih bagus Antara bikin video atau masukin Ya sebenernya itu gimana Prial sih Ada beberapa kasus konten yang udah Terbukti masuk FYP Itu biasanya iklannya bagus Tapi kadang kalau kontennya kurang Cut selling gitu ya Kadang jualannya juga gak laku gitu Jadi ya memang temen-temen harus tes Mana yang lebih bagus dan lebih works Buat produknya temen-temen Kalau udah temen-temen tinggal klik Submit aja disini Gitu ya dan itu nanti TikTok bakal review Reviewnya tergantung Kalau akunnya masih baru Bisa agak lama Mungkin bisa 1 harian Tapi kalau akunnya udah sering iklan Yang makin lama makin cepet Gitu Oke Mungkin gitu aja Cara jalanin TikTok ads Gitu ya dari dashboard TikTok ads manager Sekian sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih